Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Muntah merupakan kondisi umum yang dialami kucing Muntah sering didahului dengan air liur, menjilat bibir, menelan terlalu banyak atau bahkan menguap Kucing yang muntah bisa ditandai dengan kontraksi perut yang kuat dan kepala yang terayun-ayun Banyak faktor yang dapat menyebabkan kucing muntah Muntah disebabkan oleh apapun yang mengiritasi lambung Atau mencegah isi lambung bergerak maju di sepanjang saluran pencernaan kucing Sebagai majikan yang baik, penting untuk mengetahui penyebab kucing muntah Muntah pada kucing bisa berarti masalah ringan seperti hairballs Hingga fatal seperti keracunan ataupun penyakit Penyebab kucing muntah yang pertama adalah hairballs Hairballs atau bola rambut menjadi penyebab umum muntah pada kucing Saat kucing merawat dirinya sendiri, bulu-bulunya yang rontok tersangkut di duri kecil seperti sisir di lidahnya Karena kucing tidak bisa memuntahkan bulu itu, ia menelannya Dan jika terlalu banyak menggumpal di perut bulu-bulu tersebut akan memakan ruang Ini yang akan membuat kucing dapat memuntahkan makanannya Yang kedua adalah makan terlalu cepat Kucing yang makan terlalu cepat atau makan berlebihan mungkin akan muntah Masalah ini biasa terjadi di rumah dengan banyak kucing Di mana kucing diberi makan bersama Dan merasa mereka harus bersaing untuk mendapatkan semangkuk makanan Yang ketiga adalah alergi makanan Beberapa kucing juga dapat mengalami gejolak pencernaan dari sensitivitas dan alergi makanan Perhatikan baik-baik perilaku yang ditunjukkan kucing Sebelum dan sesudah makan Selain muntah, apakah ia mengalami diare, botak, atau kulit gatal Beberapa kucing mungkin membutuhkan makanan khusus atau terapetik untuk mengatasi masalahnya Yang keempat adalah makan benda yang tidak bisa dicerna Ini mungkin alasan paling umum kucing muntah Ketika kucing mengkonsumsi zat yang tidak dapat dicerna baik itu Tanaman rumah, rumput, bagian dari mainan atau yang lainnya Mereka menolak dan sering muntah dalam bentuk empedu Jika Anda memiliki tanaman di rumah Kucing biasanya akan membutuhkan kembali benda-benda yang ia makan ini Yang keempat adalah hamil Tidak cuma manusia yang bisa merasakan morning sickness saat hamil Kucing pun mengalami hal yang sama Meskipun semua kucing mengalaminya Pada tahap awal kehamilan, kucing Anda mungkin mengalami mual dan kurang napsu makan Dengan gelombang hormon dan perubahan rahimnya Kucing mungkin menunjukkan tanda-tanda kelelahan Yang kelima adalah infeksi dan parasit Dalam kasus yang jarang terjadi, parasit internal dapat menyebabkan muntah Parasit internal ini seperti cacing tambang, cacing gelang, cacing pita, dan cacing kuku Infeksi bakteri dan virus seperti salmonella dan giardia juga dapat menyebabkan muntah Dan yang terakhir adalah keracunan Ketika kucing makan sesuatu yang beracun, mekanisme perlindungan tubuh mereka melawan untuk menghilangkan racun Biasanya melalui muntah Racun umum termasuk makanan manusia tertentu Tanaman tertentu, batu-batu manusia, insektisida, dan bahan kimia tertentu Nah, ini ada cara menangani kucing yang muntah Walaupun muntah kucing Anda mungkin merupakan akibat dari sesuatu yang kecil Bisa dikaitkan dengan masalah yang lebih serius Perawatan untuk muntah kucing pada akhirnya akan tergantung pada penyebabnya Tetapi ada beberapa cara untuk membantu kucing menghindari gangguan perut Termasuk menawarkan porsi makanan yang lebih kecil Menyediakan banyak air segar Dan menahan kucing untuk keluar memakan makanan yang beracun Oke, itu guys Pembahasan tentang muntah kucing Dan jangan lupa untuk bagi kalian pecinta kucing Silahkan klik subscribe Dan tekan tanda notifikasinya Biar mendapatkan video-video baru tentang kucing Tentang dunia kucing Oke, sampai jumpa See you Sub indo by broth3rmax